Jalur alternatif Cijapati, penghubung Bandung, Garut, dan Tasik Malaya siap dilahir pemudik saat arus mudik lebaran. Namun di sepanjang jalur Cijapati belum dipasang ramburan bulu lintas dan lampu jalan. Sementara itu di Jalan Raya Nasional di Ranca Ekek, Galian Renasa terus dikebut pengerjaannya menjelang arus mudik lebaran 2018. Hal tersebut mengingat jalur tersebut kerap kali terjang banjir sehingga terjadi kemacetan panjang saat hujan deras turun. Menghadapi arus mudik lebaran, jalur alternatif Cijapati, penghubung Bandung, Garut, dan Tasik Malaya di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung sudah siap dilalui pemudik. Meski belum terpasang rambu-rambu lalu lintas dan lampu jalan, kondisi jalan alternatif Cijapati terbilang mulus dan tak berlubang. Kontur jalur alternatif Cijapati terbilang ekstrim karena berkelok dan memiliki tanjakan serta turunan yang curam. Terlebih di beberapa titik sebagian bahu jalan belum terpasang pembatas jalan. Jika terjadi kecelakaan di titik-titik tersebut, kendaraan bisa langsung terjatuh ke jurang di tepian jalan. Sementara itu, jalur nasional di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, yang juga merupakan jalur utama bagi pemudik, masih dalam proses pengerjaan. Di kedua jalur masih terdapat pengerjaan galian drainase yang terus dikebut, mengingat jalur ini kerap kali banjir dan mengakibatkan kemacetan panjang saat hujan deras turun. Menurut Kapolsek Cikanjung AKP Ivan Tautik, jalur selatan Kabupaten Bandung siap menjadi jalur alternatif bagi pemudik. Jika keluar tol Cilinyi Macet, gerbang tol Gedebagi yang mengarah ke Garut bisa digunakan pemudik. Kalau untuk kesiapan jalur Cijapati ini, ini merupakan jalur provinsi. Dari tahun 2017 sudah banyak perbaikan, termasuk marka-marka jalan. Tinggal melengkapi JPU yang ada beberapa yang masih padam. Namun secara umum, jalur alternatif Cijapati sudah siap untuk dijadikan arus balik maupun arus mudik. Kontur jalannya seperti apa itu? Untuk kontur jalan, berbelok, namun bagus, tidak ada lubang-lubang, namun ada banyak belokan tajam, perlu diantisipasi bagi pengendara karena ada beberapa jurang yang tidak dihalangi oleh pemudik jalan. Meski dikatakan sudah siap untuk dilalui pemudik, beberapa titik di jalur selatan masih harus diperbaiki. Seperti keberadaan lubang-lubang kecil, marka, rambu, dan lampu jalan. Jalur alternatif Cijapati akan diefektifkan jika jalur Cilinyi hingga Nagrek yang mengarah ke Garut dan Tasik Malaya mengalami kepadatan arus lalu lintas. Dari tiap rasa saja, Bandung TV